Intro Halo beauties, welcome back to my channel Aku Diaudri dan liat rambut aku udah berantakan banget Tapi kali ini aku mau curling rambut aku Pake catokan yang waktu itu aku pernah bilang Dia harganya cuma Wow udah panas Harganya hanya 100 ribuan aja Dan ya karena kemarin aku kan bikin tutorial Gimana cara untuk bikin nyatok lurus gitu Nah sekarang aku mau bikin catok curly Pake rambut aku yang sekarang lagi messed up banget Jadi aku akan kayak guys tau gimana caranya aku Curl rambut aku pake catokan ini Aku mau buka dulu rambut aku Karena rambut aku tuh sekarang lagi lumayan tebal Karena aku baru aja pake shampoo Yang aku belum reveal dulu Sampai aku yakin bener-bener kalau gara-gara itu shampoo Rambut aku jadi banyak baby hair Dan juga jadi lebih lebat Karena tadinya tuh rambut aku rontok banget Sampai sekarang juga masih tapi gak sebanyak biasanya gitu Biasanya dipegang dikit tuh langsung banyak Kalau ini tuh Jadi nanti ya aku reveal kalau aku udah yakin 100% Ini by the way aku tuh baru habis bleaching rambut aku Karena aku akan masukin warna lain Itu akan jadi surprise untuk video aku selanjutnya Jadi ya tungguin aja Jadi pertama-tama aku bakal ngambil setengah rambut aku Nah meanwhile aku iket ke atas Aku bagi dua rambut aku Nih keliatan gak Rambut aku tuh by the way panjang banget Jadi ya Begini ya Terus aku akan sisi rambut aku Luz yang kiri dan yang kanan Ini rambut aku udah lumayan berbentuk Habis itu aku bagi dua lagi Jadi aku ambil yang gini Nah Oke sekarang aku ambil nyatokan aku Jadi caranya adalah Aku biasanya nyatoknya tuh ke dalam Karena aku lebih suka yang kayak dalam gitu Eh maksudnya Aku lebih suka yang nyatok ke dalam Jadi lurus dulu Baru abis itu diputer Oke Nah baru gitu Nah langsung diputer aja Nah kalo pake kayak gini Tada Tuh Jadi Kalian kalo pake ini Catokan kan biasanya Ada yang curling iron doang Ada yang untuk ngelurusin doang Nah sebenernya kalian tuh bisa Pake yang buat ngelurusin doang Untuk ngekeritingin Cuman biasanya bagian luarnya tuh gak panas Kalo ini tuh bagian luarnya juga panas Jadi lebih optimal Ini aku masukin lagi ke dalam Dan dia kalo misalkan kalian ngambil lebih dikit lagi Dia bisa bikin curlingnya lebih kecil lagi Nah tuh kan Ini misalkan nih ya Aku ambil yang dikit nih Nah kenapa sih dicatoknya lurus dulu Baru abis itu di curly Karena kan rambut aku Apalagi kalo rambutnya yang Apa namanya Gelombang Atau rambutnya Yang abis dikit Biasanya kan dia tuh gak rapi Nah tuh Kalo dia lebih kecil lagi Cukat Nah bagian sebelahnya Sama juga Uh pegel ya guys Ini aku kayak squat gitu kaki aku Sebenernya aku malam ini akan olah raga Jadi Gak baik banget Ini nyatokan Karena akan ilang juga Nah Gak apa-apa biarin aja yang ada yang lepas-lepas gitu Karena nanti kan akan kita ambil juga Pokoknya Arahnya masuk ke dalam aja Terus aku gak suka gitu loh Kalo yang curlingnya keluar Make sure jangan terlalu lama Ya rambutnya gak terlalu rusak Ini lagi Ini lagi Dia tuh enaknya ada geriginya gitu guys Jadi dia bisa ngehold rambut Jadi Apa namanya Anak-anak rambut juga bisa tetep ke curl gitu loh Kita akan coba untuk curl dulu Semuanya Sampai Bagian atas Oke guys Oke guys Jadi ini udah tinggal segini doang Sisanya tadi aku sama semuanya Aku bener-bener Masuk-masukin aja Caranya Ambil dikit-dikit Udah gitu aja caranya Nah sisanya ini tinggal segini Bagian atas rambut aku Aku bakalan bagi di tengah Karena memang potongan rambut aku tuh tengah Gak kurang cantik ya Nah disitu Giniin aja Nah kalo curly Biasanya Bagian sini tuh gak aku Gimana-gimanain sih Jadi biasanya malah aku catok keluar Nih Biar tetep rapi Jadi aku catok gini Tapi gak depannya keluar Biar jadinya tetep ada Bounce-nya Tuh tetep ada curly Tapi dia Ngeluar gitu Ngeluar Nge Arah keluar gitu Ini yang sebelahnya Jadi sebenernya ini tuh Learn by doing sih guys Kalo misalkan kalian Ngatok tuh kayak Kebiasaan Lama-lama terbiasa Aku juga lama-lama terbiasa Gak pake kaca Ini aku cuma pake Kaca HP aku doang Nah ini dia hasilnya Jadi sebenernya bagian depan tuh Aku maunya kayak lebih Apa ya Lebih flow aja gitu Jadi aku gak pernah Mau curly Kecuali memang Pengennya tuh tahan lama banget Baru aku curly Biar depannya Karena biasanya kan gak tahan Lanya tuh dari atas Nah masukin gitu aja Udah deh Selesai Oke guys Jadi itu dia Aku sih sebenernya Bakalan nge-share Kayak hair care routine aku Tapi nanti Once ala rambut aku udah Bener-bener kayak Ngerontok lagi Terus juga udah mulai sehat Baru aku bakalan nge-share Kayak full routine hair aku Tapi Aku cuma mau nge-share doang sih Sebentar aja Aku tuh jarang banget Nge-cotok rambut aku Kayak Kalo special occasion Atau aku mau shooting doang Itu Itu cuma itu doang Biasanya Rambut aku tuh Ya gitu lah Gak sehat Nah tapi Aku pake ini Ini tuh udah mau abis tuh Jadi waktu itu aku dikirimin Sama L'Oreal Paris Ini El Cif Extraordinary Oil Jadi biasanya aku pake Kalo abis Cuci rambut Itu aku pasti Wajib gudu banget Pake ini Pas udah setengah kering Aku pake ini Mau aku mandinya tuh malem Mau aku mandinya pagi Bahkan meskipun aku pake hair dryer Aku tetep pake Si El Cif Extraordinary Oil ini Aku belum pernah nyobain sih Yang kuning Cuman aku nyobain yang ini tuh Kayak indah banget Di rambut aku Ujung-ujungnya juga jadi jarang Bercabang Nah terus Biasanya Kalo kalian juga pake oil Ini tips aja dari aku Jangan kalian pakein Sebelum kalian catok Karena nanti rambut kalian gosong Karena ini kan oil Nah kalo oil Dikasih yang panas Kebanyangan kayak Goreng nasi Eh goreng nasi Kayak goreng ayam Nah kayak gitulah Jadi kalo bisa jangan Nah kalo misalkan Aku mau nyatoknya kerli Aku biasanya Pake ini dulu Di malam hari Biar besok paginya Pas aku mau kerli Atau pokoknya kebesokannya Pas aku mau kerli Udah aman gitu Bukan yang kayak Literally setelahnya Tapi kalo aku mau Nyatoknya tuh lurus Biasanya Jadi setelah aku keramas Aku ada rambut aku Abis itu Sampai kering Baru aku nyatok Baru abis itu setelahnya Aku pake ini Gitu Jadi step by stepnya tuh Kayak gitu Supaya Rambut aku Tetep sehat Inside out Karena kalo misalkan aku pake ini Setelah aku kerli Kerliannya akan Lose kan Akan ilang Jadi aku biasanya Pakainya di malam harinya dulu Nah kalo misalkan Aku lagi Keramasnya Dua hari sekali Ini kan aku lagi rajin banget nih Karena lagi ada corona guys Kalo aku lagi gak rajin Keramas Biasanya kayak cuman Sekali dalam Dua hari Nah itu biasanya Aku pakein tetep ini Tiap hari Gitu Biar tetep On point aja sih Tetep shiny Gitu Dan dia Dipakenya tuh Jangan Sampai atas ya guys Aku tuh gak ngerti sih Siapa yang pake Oil sampai atas rambut Karena itu Gak bikin rambut kalian sehat Itu malah kayak Wear down rambut kalian Terus jadi lepek Karena berat kan Dari oilnya Jadi pakenya di ujung-ujungnya aja Seperlunya Gitu Seginilah Kalo misalkan rambut kalian seaku Segini nih Segini Apa itu namanya Oilnya Pakainya langsung Di tangan Kalian Tetesin Taruh gini Baru abis itu kalian pake Kuku Eh pake kuku Pake jari-jari kalian Gitu Jadi Itu so far yang bisa aku share ke kalian dulu sih Nantinya Seperti apalagi Treatment-treatment yang aku pake Akan aku share Once aku Udah bener-bener yakin Kalo emang itu bagus banget So that's pretty much it from me guys Thank you so much for watching Jangan lupa untuk like Subscribe and share And sharing is caring Hope you like what I share Bye